Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gede Kopi. Di video ini saya mau menunjukkan ke kalian cara menggunakan aplikasi Turbo VPN Lite. Pasti dari kalian ada yang kepo. Buat apa sih aplikasi ini? Ya buat buka situs yang nggak bisa dibuka di Indonesia. Sebenarnya situsnya itu bisa dibuka di negara lain. Cuman di Indonesia diblokir sama kominfo. Jadinya ya mau nggak mau kita harus pakai VPN biar kita bisa mengakses situs yang diblokir. Oke langsung aja saya tunjukkan cara pakai aplikasinya. Ini ada salah satu situs download subtitle yang pastinya sudah nggak asing lagi buat kalian. Ya kalau nggak salah itu subscene.com. Pasti kalian tahu. Ini situs paling populer sob. Download subtitle film apa aja di sana semuanya ada. Oke kita bakal coba buka dulu situs subscene tanpa VPN sob. Ya kan teman-teman bisa kita lihat sendiri nggak bisa diakseskan. Kita langsung aja meluncur ke tutorialnya. Pertama download dulu aplikasinya di playstore. Ini aplikasi gratis ya. Tinggal kalian download aja di playstore. Habis itu install aplikasinya. Kalau udah kalian install langsung aja buka aplikasinya. Selanjutnya kita klik icon bola dunia di pojok kanan atas. Habis itu pilih lokasi server. Kalau nggak mau ribet pilih lokasi cerdas yang paling atas sendiri. Tunggu beberapa detik sampai terkonek. Kita kembali ini udah terhubung ya. Oke sekarang kita balik ke google chrome. Nah ini kita tunggu bentar. Nanti bakal otomatis terbuka. Akhirnya berhasil sob. Ini udah terakses secara otomatis. Oke segitu aja tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya admin egeri copy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.